Wa anna sa'ata la'ayba fiha Ini hikmah yang kedua Agar mereka tahu Datangnya hari kiamat itu Bukan sesuatu yang ada keraguan pada ayat Artinya sesuatu yang pasti Ya karena Sekalipun keadaan rajanya yang memimpin Sudah diganti, sudah berubah Tidak seperti yang dulu, yang paling Setelah 309 tahun Berganti kerajaan Kepuasaan yang diganti oleh kerajaan yang baik Tapi ternyata mereka Masih berselisih tentang hari kiamat Ada yang mengatakan Tidak ada hari kiamat Tidak ada hari kiamat Ustakir Karena sudah hancur menjadi tulang belulang Belumat dengan tanah Masa ia bisa hidup lagi Ada yang mengatakan Iya ada Tapi yang dibakilkan cuma rohnya saja Kalau jasadnya sudah hancur Jadi kehidupan di akhirat itu kehidupan Para Allah Tanpa jasad Ada yang mengatakan Ada yang mengatakan Kuruh dan jasad Nah begitu Dalam kondisi mereka Dalam keadaan seperti itu Yakinnya terhadap hari kiamat kita Maka Allah Singkat Lihat keadaan para pemuda Sambur kahvi ini Allah buktikan kekuasaannya Dengan apa? Kejadian Tujuh pemuda Sambur kahvi Yang tidur selama 309 tahun Ya Ini loh ada Di dunia Tujuh orang Yang hidup Sejak 309 tahun lalu Ya Secara logika Masa ia Ada orang tidur selama itu Terus bangun-bangun Kondisi normal Ya Kukuhnya tidak memanjang Rambutnya gak gondron Gak berewokan Kondisinya normal Padahal sudah tidur Sekian ratus tahun 309 tahun Ini kan gak masuk asal Ya Nah kalau kan ini terjadi di dunia Ya Maka Lebih dari itu sangat besar Kemungkinannya terjadi Gitu ya Nah Jadi Allah menunjukkan kepada mereka Tanda kekuasanya Itu semua contoh kecil Ya Jangan sampai mereka Memanggap mustahil Adanya kembang kita Hanya karena Gak masuk pakal Hanya karena Tidak bisa dicerna logika Dan otak Baik Begitu Itu nikmah yang Kedua Dibalik Kebahuannya Para Ashabul kahvi Setelah kondisi Semua yang sudah Berubah Dan kondisi Kerajaan yang sudah Menyubah Hanya Kerajaan yang sudah Mestika 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 selamat menikmati